Assalamualaikum Halo Youtube Petani Naturalis Apa kabarnya semoga sahabat-sahabat natural Dalam keadaan sehat oke Nah sahabat-sahabat natural berjumpa lagi Di Youtube nya Petani Naturalis Pada perjumpaan kali ini Kita akan melihat Perkembangan pembitan kita Pembitan sawit ya Khususnya yang berumur Kurang lebih 3 sampai 4 minggu Karena 3 minggu yang lalu Kita melakukan penanaman kecambah Nah bagaimana Bentuk pembitan Yang umurnya 3 minggu Sudah berapa daun dia keluarnya Apakah sudah Apakah batangnya segede gini Atau bagaimana karakteristiknya Di usia 3 minggu Dan apa yang harus kita perhatikan Pada usia 3 minggu Karena pada usia ini memang Sangat rentan ya Diserang oleh berbagai macam Hama predator Khususnya Siput 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 itu apa ya Siput Keong Kalau kita disini Bahasanya siput Kita selesai Baik sahabat Tapi sebelum itu saya ucapkan Terima kasih kepada Sahabat-sahabat natural Yang tetap seluruh setia Menonton video-video kami Dan telah mendukung video kami Dengan Mengklik tombol subscribe Jadi yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Jangan panjang lebar Kita langsung saja ke TKP Tapi sebelum itu mari kita Ngopi dulu Oke sahabat-sahabat natural Sekarang kita sudah di tempat pembebitannya Ini dia Oke Nah Sekarang kita masuk Oke sahabat-sahabat Beginilah sahabat ya Karakter Bibit di usia Tiga minggu Ya dia masih kecil-kecil sekali Dimana disini Pertumbuhannya ada Dua ya Dua daun ya Dua daun Oke Nah ini juga udah Ini Oh ini double tune ini Double tune Yang double tune itu Baru mengeluarkan Ini dia Kekumpulan double tune Oke ada dua tahun juga ya Dua daun juga Nah ada Dua daun juga ya Nah disini Selesaikan ya Perumatan apa yang kita lakukan Disini ya Cukup membersihkan Di sekelilingnya Rumput rumput Gulma Di sekeliling-sekeliling ini Ya di sekeliling Di sekeliling Pembebitan ini Kita bersihkan Jangan sampai dia Banyak sekali rumputnya Karena Jika banyak rumput Banyak semut Itu sangat berbahaya Di usia yang seperti ini Nah contohnya Satu ini ya Satu bibit ini Nah Oke ini fokusnya mana ya Lalu fokus Oke Nanti kita fokuskan dulu Tampak sekali ya Nah itu Jadi dia Daunnya hilang Ini kayaknya Apa belum tumbuh Coba kita lihat Lebih dekat Seseorang Oke Kita lihat Lebih dekat Oke cahayanya kurang Tampak sekali ya Nah itu Nah itu Jadi disini Jadi disini harus kita berikan Racun keong Racun keong Racun keong itu cukup kita tebarkan Kita tebarkan Dan disini kita melakukan perawatan rutin Yaitu penyemprotan Menggunakan Tunggisida dan insektisida Disini kita lakukan rutin Setelah 2 minggu sekali Agar Seperti semut gitu ya Enggak Enggak Tidak mendekat Ke pembidikan ini Ini secara keseluruhan ya Secara keseluruhan Sudah Tumbuh 2 daun Ya Ini Usia 3 minggu Nah Seperti inilah Sama-sama ya Jika dia berusia 2 minggu 3 minggu ya Daunnya sudah 2 Ada yang keluar 2 Ada yang keluar 3 Mana 3 Masih 2 Demikian Sekarang kita akan Melakukan penyemprotan Penyemprotannya Cukup kita lakukan Di Tinggi pinggirnya Nah Seperti ini Penyemprotan Cukup kita lakukan Seperti ini Oke Sesuatu Begitulah caranya Untuk Perawatan Di usia 3 minggu Cukup kita Semprotkan Dengan fungisida Dan infeksi sida Ya kurang lebih Di Insentisitas Waktunya Ya 2 Minggu Sekalilah Jika Disitu Terdapat Keong Kita berikan Anti keong Oke Sesimpel itu Terima kasih telah Menonton video kami Salam sejahtera Kota Indonesia Salam natural Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton